sahabat kuragam muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawaban tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Taufik terkait tentang menuntut menuntut seseorang di akhirat kelak apakah bisa atau boleh gak berucap seperti itu buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam terapisi nah di segmen kedua kita akan membahas tentang jama' sholat ya teman-teman ya namun ini masih banyak kali pembahasannya walaupun kemarin sudah sempat kita bahas nanti akan saya bahas detailnya namun sebelum itu saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus berprasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program halusan dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 walaupun antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua kita hubungi kembali Ustaz Taufik halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya bekerja sebagai supir lintas setiap hari saya selalu menjamak sholat saya agar sampai tepat waktu bolehkah yang demikian Ustaz mohon pencerahan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala nabiina Muhammad wa ala ahlihi wa sahabi ajma'in amma ba'du penanya yang dirahmati oleh Allah SWT dan kaum muslimin sekalian semoga kita dalam lindungan Allah SWT berkaitan dengan safar ini merupakan salah satu keadaan seseorang yang mendapatkan keringanan daripada Allah SWT seseorang yang melaksanakan suatu perjalanan yang mana perjalanan ini telah ditempuh cukup jauh dan para ulama sebagian mempersyaratkan dengan jumlah kilometer sekitar 80 kilometer sebagian lagi mengatakan tidak ada batasan selama masyarakat menganggap jarak tersebut jauh maka diperbolehkan dia mendapatkan rukhsah yang diberikan oleh Allah SWT tetapi untuk kehati-hatian setidaknya kita menjadikan ukuran sekitar 90 atau 80 kilometer sebagai jarak yang kita ukurkan menjadi jarak yang kita bersafar di sana ketika seseorang bersafar maka ada beberapa rukhsah atau beberapa keringanan yang diberikan oleh Allah SWT diantara keringanan yang diberikan adalah dia diperbolehkan untuk menjamak solatnya yakni menggabungkan solat-solat yang empat rakaat seperti ya solat maghrib dengan solat isya kemudian solat zuhur dan solat asar kemudian juga dia diperbolehkan untuk mengkosor yakni memendekkan yang jumlah solat empat tadi dijadikan dua misalnya solat zuhur jadi dua rakaat asar jadi dua rakaat dan isya menjadi dua rakaat begitu juga di dalam safar ini seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa jika puasa itu menyulitkan baginya terutama ini tentunya ini pada bulan pada bulan Ramadan ya seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa jika safarnya itu memberatkan ya jika safarnya tidak memberatkan maka puasa itu lebih lebih baik untuk dilaksanakannya jadi tadi penanya sebagai sufir dia melakukan perjalanan yang ingin ditempuhnya agar target bisa dicapai maka dia menjamak solatnya atau mengkosor solatnya maka perbuatan ini diperbolehkan oleh syariat Islam ya selama dia melaksanakan safar tersebut bagaimana jika dia melakukan safar setiap hari maka insya Allah Wallahu'alam tidak mengapa dia melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk rukhsah dan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuknya hada Wallahu ta'ala iya syekran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jubani Masya Allah nah ini yang menarik ya teman-teman ya karena ini profesi ya ini harus kita apa ya bukan harus sih memang Masya Allah ya kalau memang ada pekerjaan yang memang memakan waktu di perjalanan tapi masih sangat memantikan sholat Masya Allah kalau memang ini sudah memenuhi jarak tempuh untuk menjama sholat maka tidak mengapa ya silahkan dilakukan dan itu bentuk dari rukhsah keringanan ya keringanan yang diberikan Allah dalam beribadah nah dengan alasan itu tadi maka gak ada alasan kita untuk gak sholat teman-teman karena kita udah dikasih keringanan nih untuk jama sholat bahkan boleh mengkosor kalau memang sudah memenuhi jarak tempuhnya jadi kenapa Allah ringankan itu agar kita mampu dan kita gak ada alasan lagi buat gak sholat kita udah diringankan nih masa gak mau kita laksanakan nah jadi gak ada alasan buat gak sholat nah jadi kalau seandainya teman-teman yang berprofesi sebagai supir ya ini dibolehkan kita boleh menjama dan boleh mengkosor apabila memang sudah menempuh batas waktu perjalanan wallah alam teman-teman nanti ada yang kita lanjutkan di saya ingin berikutnya jangan ke nomor mana tetap di program halo Ustaz Ustaz bolehkah kita memberi uang kepada anak-anak yang mengemis mohon pencerahannya Ustaz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati